Hai guys, welcome to my channel, nama ku Novita Dobrev By the way, di video kali ini tuh aku mengganti suasana video aku Jadi aku gak filming di studio aku kayak biasa Karena kalau backgroundnya polos gitu doang bakalan keliatan serius banget dan agak monoton Jadi kali ini tuh aku filming di kamar aku Biar suasananya tuh lebih koji dan lebih casual aja Soalnya video kali ini tuh aku pengen aja girls talk ke kalian Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan topik video kali ini Jadi aku tuh sering banget dapet DM dari kalian di Instagram aku yang nanyain Kak gimana sih caranya biar kulit aku tuh putih Kak gimana sih caranya biar kulit aku tuh cerah Kak gimana sih caranya biar kulit aku glowing dan sebagainya Bahkan ada yang fotoin ke aku kondisi kulit kakinya itu kayak bersisik-bersisik gitu Dan ada juga yang fotoin kondisi kulitnya itu kayak agak gosong Karena terkena sinar matahari dan sebagainya Jadi di video kali ini tuh aku pengen langsung bikin videonya aja Ke kalian gimana caranya aku nge body care badan aku Dan juga produk apa yang aku pakai Disclaimer, menurut aku pribadi Wanita dengan warna kulit apapun tuh semuanya cantik Mau kalian warna kulitnya tuh sawo mateng, agak gelap Mau kalian kulitnya tuh putih banget Atau kalian yang kulitnya tuh kuning langsat kayak aku Menurut aku semuanya cantik Tapi aku bikin video ini tuh bukan untuk membahas kalo jadi wanita kalo mau cantik tuh harus putih Enggak sama sekali guys Jadi jangan sampai kalian salah kapra, salah ngambil maksud dari video aku Tujuan aku nge-share video ini ke kalian adalah cuman pengen bagi pengalaman aku Dan pengen biar kalian itu sedikit mendapat info dari video ini Gimana caranya merawat kulit Kalo misalnya kulit kalian tuh iritasi karena matahari Atau karena terlalu kering jadi bersisik gitu Jadi aku gak ada maksud apapun Nah ada beberapa beauty vlogger favorit aku Yang kulitnya tuh exotis tapi cantik banget Dan glowing radiance gitu Yaitu adalah Kak Rachel Goddard Aku tuh suka banget sama kulitnya dia Karena dia tuh walaupun warna kulitnya tuh sawo mateng Tapi dia tuh bener-bener berkilau glowing gitu Itu adalah hasil dari kita menggunakan body care Makanya kalo misalnya kalian walaupun kulitnya tuh agak gelap Itu bisa banget keliatan menarik, exotis Dan keliatan kayak cerah bersinar gitu Karena semuanya menggunakan body care Jadi maksud video aku tuh adalah seperti itu ya guys Jangan sampai kalian salah persepsi As always sebelum mulai Jangan lupa kalian subscribe dulu ke channel aku Dan atikin bell notifikasinya Biar gak ketinggalan video baru aku Dan like video ini serta share ke temen-temen kalian Atau ke seluruh sosial media kalian Untuk membantu channel aku tuh semakin berkembang So ya kalo udah langsung aja kita mulai videonya Waktu aku SMP dulu aku tuh bener-bener gak merawat kulit aku banget Karena aku tuh anaknya suka banget ya Namanya bersepeda, berenang, main sama anak-anak komplek Jadi aku tuh bener-bener kulitnya tuh gosong, segosong-gosongnya Bahkan kulit aku tuh belang banget Aku mau nunjukin foto aku dulu Waktu masih SMP kayak gini Kalian bisa bayangin seberapa kulit aku tuh bener-bener gak terjaga banget Dan kulit aku tuh bener-bener kusam banget Karena di saat itu aku tuh udah mulai beranjak dewasa Aku udah mulai remaja dan udah mulai puber Jadi aku tuh mulai tau yang namanya suka sama cowok Pengen pacaran dan sebagainya Terus karena aku dekil banget Aku tuh pernah suka sama satu cowok Dan aku tuh disakitin guys Aku tuh dihina-hina, parah banget Dan dari itu aku mulai belajar untuk merawat diri Nah di video ini aku gak bakalan ceritain Tentang masa lalu aku yang panjang Dan ribet dan penuh drama itu Karena gak bakalan cukup guys Kalau kalian mau, kalian bisa komen di bawah Siapa tau aku mau bikin di video yang selanjutnya By the way, di video kali ini tuh Aku lebih pengen nge-share ke kalian Tentang body care yang lagi aku pakai Selama 6 bulanan ini Dan menurut aku ini adalah produk yang udah pasti Bagus banget dan cocok di aku Nah produk pertama yang menurut aku Wajib banget kalian pakai dan kalian punya Adalah body scrub Nah aku pribadi gak bisa banget Kalau gak nge-scrub badan aku Aku tuh at least nge-scrub minimal Satu kali seminggu di saat aku lagi sibuk Atau di saat aku lagi santai dan gak ngapa-ngapain Aku bakal nge-scrub dua kali seminggu Nge-scrub badan itu fungsinya bagus banget untuk kulit Karena yang pertama dia tuh membantu Mengangkat sel kulit mati Yang kedua dia tuh bikin kulit kita tuh Makin cerah dan juga bersih Nah pakai sabun aja gak bakalan cukup Karena sel kulit mati tuh harus Di-exfoliate dengan menggunakan scrub Karena kalau misalnya sel kulit mati kita tuh udah bertumpuk Dia tuh bakalan bikin kulit kita tuh jadi keliatan kusam Dan juga terlalu kering dan dehidrasi Contohnya kayak kulit-kulit yang terlalu kering dan bersih segitu Itu harus banget sering di-scrub dan di-exfoliate Biar sel kulit matinya tuh keangkat Dan dia mengganti kulit baru biar lebih bagus That's why menurut aku scrub itu adalah kunci utama Biar kulit kalian tuh ready untuk kalian pakaiin lotion Pakain ini, pakaian itu Jadi kalau misalnya sel kulit mati kalian tuh bertumpuk Sama aja bohong si lotion kalian itu Gak bakalan bisa menyerap sempurna ke dalam kulit Dan gak bakalan terasa fungsinya Untuk produk scrub yang lagi aku pakai saat ini Adalah dari Scarlet Whitening Nah punya aku tuh yang aromanya romansa Nah aku suka banget sama ini Nah aku udah pakai sampai udah mau habis Udah sisa dikit aja gitu Karena ini tuh bener-bener enak banget waginya Nah yang bikin aku makin seneng adalah Dia itu buliran scrubnya tuh bener-bener alus banget Apalagi kulit aku tuh tipenya sensitif Jadi dia itu bener-bener enak banget Kalau digosok di kulit dan gak bikin kulit aku tuh sakit Karena kalau misalnya terlalu kasar Buliran scrubnya tuh bakalan bikin kulit aku iritasi guys That's why aku suka banget sama ini Bahkan sebelum ini habis Aku udah ngestock yang baru Aku udah ada yang baru Saking aku suka banget sama ini Ini tuh masih disegel guys Masih belum aku pakai Nah Karena ini tuh bener-bener untuk aku sediain di rumah Sebelum ini tuh abis Karena ini tuh udah sisa sedikit banget Nah aku suka banget sama ini Dan yang pastinya dia itu Packagingnya enak banget Dia tuh gak terlalu gede Dan juga dia itu lumayan kuat di kuncinya Jadi enak tuh dibawa-bawa travelling Jadi kalau kalian tanya lagi ke aku Gimana caranya aku pakai body scrub ini adalah Sebelum aku membilas badan aku dengan air Di saat masih kering dan baru buka baju gitu Aku langsung aplikasiin Secara merata ke seluruh badan aku Si body scrub ini Dan aku biarnya sekitar 10-15 menit Setelah si body scrub ini tuh gak ngeset di kulit aku Aku bakalan gosokin semuanya Sampai ada keluar kayak daki-daki gitu Maaf banget jorok Tapi dia tuh memang kalau udah ngeset di usap-usap Bakalan kayak agak daki-daki gitu Dan itu adalah proses di saat kita itu Mengangkat sel kulit mati kita Nah setelah udah kita gosokin semuanya Langsung aja bilas pakai air Dan langsung dilap pakai handuk Nah kalian pasti bakalan ngerasa kulit kalian tuh bersih Dan makin cerah Dan itu bener-bener bikin fresh banget Dan kerasa badan kulit kita tuh kayak enteng Dingin-dingin gitu Pokoknya kalian wajib banget cobain body scrub-an Karena itu adalah Menurut aku body care yang paling satisfying Kalau kalian nanya aku Apakah scrub ini tuh bakalan bikin kulit cerah Menurut aku iya ada Tapi perlu waktu dan perlu proses Nah kalau dari yang aku rasain sendiri adalah Kemarin lutut aku Waktu sebelum pakai ini tuh bener-bener gelap banget Dan gak seimbang sama warna kulit paha aku Dan warna kulit betis aku Bagian kaki bawah dan atas aku tuh kayak lebih putih Daripada si lutut Jadi lutut aku tuh bener-bener kontras banget Gelap banget disana Dan aku tuh kalau misalnya nge-scrub Aku tuh pakai banyak banget Dan sering banget aku gosokin terus Dan sekarang warna lutut aku tuh Jadi seimbang sama warna kaki aku Jadi menurut aku dia itu ada efek mencerahkannya Tapi perlu waktu dan harus rajin dipakai Karena kalau misalnya di bagian lipatan gitu Kayak di bagian lutut, di bagian siku Itu adalah tempat yang rentan untuk menggelap Karena disana tuh bakalan sering terjadi lipatan Jadi kalian perlu banget bener-bener concern Sama bagian disana dan sering di scrub Yang kedua adalah sabun mandi Nah bagi aku pribadi sabun mandi itu antara penting dan gak penting Karena kalau misalnya sabun mandi Aku tuh lebih suka sabun mandi yang aroma wanginya Itu bisa tahan lama dan tahan seharian Tapi kalau soal untuk mencerahkan dan lain-lain Menurut aku sabun kurang bisa sih guys Karena menurut aku sabun kan kita pakai habis itu kita bilas Jadi kurang bisa menyerap ke dalam kulit Jadi menurut aku kalau kalian mengharapkan Bikin cerah dari sabun itu agak mustahil menurut aku Jadi kalau aku pribadi aku lebih memilih Lebih suka memilih sabun yang bikin efek wangi seharian Nah kalau aku pribadi aku suka banget sama sabun dari Scarlet Whitening juga Nah aku tuh udah pakai sabunnya Scarlet Whitening sampai sisa setengah Dan ini tuh yang aroma mango atau mangga Dan jujur aja ini tuh sabunnya awet banget Aku tuh udah pakai sekitar 2-3 bulan Tapi dia tuh baru habis segini Nah aku tuh biasanya pakai sabun ini di saat aku selesai scrub Jadi aku tuh pakai sabun ini sama seperti waktu aku pakai scrub Sekitar 1-2 minggu sekali Aku kalau pakai sabunnya gak pernah hemat-hemat Karena dia tuh wanginya bener-bener enak banget dan tahan banget seharian Jadi aku tuh selalu pakai banyak-banyak di badan aku Apalagi dia tuh ukurannya cuma segini Cuma segini guys Dan aku tuh harus pakai di seluruh badan aku dari sini sampai ke bawah semua Tapi dia tuh tetep awet banget Karena menurut aku dia tuh teksturnya lumayan kental gitu Dan yang bikin aku makin suka sama sabun ini adalah di bagian dalamnya tuh ada titik-titik buliran-buliran scrubnya Tapi menurut aku scrub ini tuh lebih fine, lebih halus lagi daripada si body scrub yang tadi Jadi kalau misalnya dipakai dia tuh gak begitu terasa ada scrubnya Nah menurut aku sabun dari scrub whitening ini tuh bener-bener terasa banget aromanya setelah mandi Dan dia tuh tahan banget seharian Ini tuh aroma mango tapi dia tuh mango-nya bukan mango yang manis yang bikin enak Jadi dia tuh mango-nya lebih ke fresh dan gak terlalu mangga-mangga banget Jadi bener-bener enak banget dicium dan juga dia tuh tahan banget dipakai seharian Aku tuh kemarin ada event dari siang sampai sore Dia tuh bener-bener tahan banget wangi sabunnya Padahal aku tuh keringetan guys Dan juga walaupun aku tuh semprotin parfum tetep ada aroma sabunnya Jadi itu yang bikin aku amaze sama si sabun ini Waktu dipakai di badan dia juga gak terasa kering atau keset Jadi dia tuh lumayan ngelembapin menurut aku Jadi untuk si sabun ini tuh bener-bener cocok banget dipakai Di saat kalian selesai nge-scrub biar lebih lembab Karena aku suka banget sama sabunnya Scarlet yang bikin aku wangi seharian Akhirnya aku memutuskan untuk nge-stock dua varian lain dari sabun yang mereka punya Ini tuh ada aroma timun dan juga aroma pomegranate Nah aku tuh belum pernah cobain karena seperti yang kalian bisa lihat Ini tuh masih disegel masih diplastikin Jadi nanti kalau misalnya aku udah pakai semuanya Aku bakalan update ke kalian di instastory aku Aku tuh paling suka aroma yang mana dari ketiga ini Yang ketiga last but not least Kalian wajib banget pakai dan punya body lotion Nah aku pribadi aku tuh suka banget pakai body lotion Di saat aku sebelum tidur dan setelah mandi Karena dia itu wangi banget kan guys Jadi bikin aku tuh tidurnya makin nyenyak Makin calming gitu Dan aku pribadi aku tuh nggak suka pakai lotion di saat siang hari Di saat aku mau beraktivitas Karena menurut aku dia tuh bakalan sedikit mengganggu aktivitas aku Takutnya nanti waktu aku keringetan Dia tuh bakalan luntur lotionnya Dan bakalan jadi licin-licin dan lengket-lengket gitu Jadi aku kurang suka pakai lotion di saat siang hari Tapi kalau kalian beraktivitas di luar ruangan dan kena paparan sinar matahari Kalian wajib banget pakai lotion yang ada kandungan UVA UVB-nya atau sunscreennya Jadi biar kulit kalian itu nggak gosong, nggak iritasi, dan nggak merah-merah Karena aku tuh nggak suka pakai lotion di siang hari I'm so sorry guys Aku tuh nggak bisa rekomendasiin ke kalian secara spesifik Kira-kira lotion yang mengandung sunscreen apa yang bagus Karena aku tuh nggak suka aja guys pakai lotion di siang hari Cuman setau aku brand lokal itu udah banyak banget Dan di supermarket juga banyak banget lotion yang ada kandungan UVB-nya yang bagus-bagus Jadi kali ini tuh yang ini aku nggak bisa rekomendasiin I'm so sorry Tapi aku bisa banget rekomendasiin ke kalian lotion favorit aku yang selalu aku pakai sebelum aku tidur Yaitu adalah dari skylight whitening juga Karena punya mereka produknya bener-bener bagus-bagus banget Yaitu aku punya dua varian Yaitu yang varian charming dan juga yang varian romansa Nah kalian bisa lihat ini tuh botolnya tuh udah kosong-kosong gini Karena aku udah pakai sampai habis dan ini tuh udah nggak bisa dipump lagi Aku tuh pakai dua-duanya itu secara bergantian Karena aku pakai yang charming, karena aku pakai yang romansa Karena dua-duanya tuh wanginya enak banget Tapi kalau kalian suruh aku pilih di antara dua aroma lotion ini Aku bakal lebih pilih yang aroma charming Karena yang ini menurut aku favorit aku banget Dia tuh wangi banget Dia tuh wanginya tuh mirip banget sama parfum bakaret yang mahal Jadi menurut aku ini tuh aromanya lebih mewah gitu Dan aku lebih suka Sedangkan yang romansa ini menurut aku aromanya tuh lebih feminim Dia tuh lebih ke aroma bunga Dan dia tuh aromanya sama seperti scrub aku yang aku juga suka Apa sih yang bikin aku suka banget sama lotion skylight whitening? Nah bagi aku lotion mereka itu bener-bener bikin efek mencerahkan Dan aku bener-bener ngerasain efek itu banget Karena kemarin kulit aku tuh sempet-sempetnya belelang gitu Karena aku suka banget berenang Dan aku pakai ini tuh bener-bener kerasa banget Bikin efek mencerahkannya kenceng Dan kalau kalian tanya apakah dia itu bikin instant white Jawaban aku adalah enggak sama sekali Jadi kalau kalian mau kulit kalian cerah Kalian wajib banget pakai lotion itu secara rutin Cuman aku pribadi menurut aku Dia itu ada efek tone up-nya Jadi dia tuh lebih-lebih mirip ke tone up cream yang untuk badan Jadi kalau misalnya kalian pakai Dia itu bakalan bikin kulit kalian satu tingkat lebih cerah Daripada kulit aslinya kalian Cuman dia itu enggak bakalan bikin putih secara permanen Langsung satu kali pakai enggak sama sekali guys Jadi kalau kalian mau putih dan bikin cerah Kalian wajib banget pakai lotion ini secara rutin Karena namanya juga body care enggak ada yang instant Justru sesuatu yang instant bakalan bikin aku ngeri deh takut Apa sih yang ada di kandungannya sampai bisa instant putih satu kali pakai Itu sama sekali bullshit guys Enggak ada yang kayak gitu Jadi kalau kalian mau kulit kalian cerah glowing radiance Kalian wajib banget pakai lotion secara rutin Dan yang bikin aku makin cinta lagi sama si lotion ini adalah Dia itu saat dipakai Enggak ada terasa lengket-lengket licin-licin sama sekali Dia itu cepet banget ngeresap ke dalam kulit Jadi enggak bikin aku ngerasa keganggu Aku suka banget Dan ini tuh aromanya juga tahan banget semaleman Dari malam aku pakai sampai besoknya aku bangun Dia itu aromanya masih kecium banget Bahkan aku waktu pakai lotion ini Suami aku sampai tanya Kamu tuh pakai apa? Aku wangi banget Aku bilang aku pakai lotion Dan suami aku tuh bilang wanginya bener-bener enak banget Karena dia tuh wanginya elegan Seperti yang aku bilang tadi Wangian charming itu dia tuh mirip banget sama parfum bakarat Jadi serasa kita pakai parfum Terus kalau kalian tanya ke aku Apakah dia itu bikin kulit terasa lembab Iya ada terasa lembab Tapi dia tuh bukan lembab yang gimana banget Seperti yang aku bilang Dia tuh cepet banget ngeresap ke dalam kulit Jadi dia tuh efek ngelembabinnya tuh ada Tapi enggak kenceng Jadi menurut aku Aku sendiri Aku nggak bisa bilang ini tuh lotion yang melembabkan Tapi aku bisa jamin ini adalah lotion yang mencerahkan Jadi kalau kalian mencari lotion yang bikin kulit cerah Ini tuh kalian must have banget Kalian wajib banget coba Dan ini tuh harganya murah banget Kalau nggak salah cuma Rp75.000 Jadi ini tuh bener-bener oke banget Dan untuk sementara waktu ini Kayaknya aku nggak bakalan ganti lotion Karena secinta itu sama ini Dan aku udah cocok banget So guys this is the end of the video Semoga video ini tuh bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like dan subscribe ke channel aku Karena aku bakalan ada video baru setiap 2 kali seminggu Dan kalian bisa banget komen di bawah Kalau kalian pengen aku bikin video apa Mau request video apa Komen aja di bawah By the way 2 minggu yang lalu Aku ngadain giveaway 2 set lip tin Untuk 2 orang pemenang Jadi langsung aja aku mau umumin pemenangnya Selamat untuk kalian yang menang Semoga lip tin yang aku berikan ke kalian Bisa bermanfaat Nah untuk kalian yang belum menang Jangan berkecil hati Jangan sedih Karena aku bakalan sering ngadain giveaway Jadi make sure kalian pantengin aja Youtube ataupun si Instagram aku Karena di Instagram aku Aku sering banget bikin quiz dadakan Bagiin OVO OVO gratis Senilai 50 ribu atau 100 ribu Random aja gitu Suka-suka aku Jadi kalau kalian pengen ikutan Kalian bisa banget follow Instagram aku juga Ennavita Dobrev Dan juga aku mau ucapin terima kasih Untuk kalian semua yang udah berpartisipasi Dalam giveaway aku Jangan berkecil hati Buat yang belum menang Karena aku bakalan bikin giveaway lagi selanjutnya Siapa tau aja Kamu yang jadi pemenangnya And ya See you on my next video Bye